Mengapa dalam ajaran Islam, masa indah itu hanya berlaku bagi wanita saja? Walazina yutawafawna minkum, seorang wanita yang suaminya meninggal Waya zahwuna aswajan, meninggalkan seorang istri Maka mereka menunggu berapa? Arba'an ta'ashmuri wa asyara Empat bulan, sepuluh hari Kalau suaminya meninggal, mana tahu bapak sudah menghitung-hitung Kira-kira ini suaminya Bagaimana kalau cerai? Perempuan yang dicerai suaminya Tiga bulan Kenapa berlaku hanya bagi perempuan? Karena untuk meriksa kandungannya kok kosong Tidak ada isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel MGMP Biologi Kali ini kita akan membahas suatu konsep yang terkait dengan materi biologi kelas 11 Yaitu pada bab sistem reproduksi Mengenai Masa idah dipandang dari perspektif biologi Masa idah merupakan masa di mana seorang perempuan yang telah dicerai mati atau dicerai hidup Untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain Ada pun masa idah bagi seorang perempuan berbeda-beda berdasarkan kategori yang dimilikinya Lamanya masa idah bagi seorang perempuan apabila ditinggal mati oleh suaminya Yakni selama 4 bulan 10 hari Sedangkan lamanya masa idah bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya Yakni selama 3 kali masa suci Hikmah adanya masa idah seperti yang disampaikan di awal tadi adalah Untuk memastikan ada tidak nyajanin pada kandungan wanita tersebut Bagaimana masa idah dipandang dari perspektif biologi Dan adakah kajian ilmiah mengenai masa idah tersebut Kita bahas selengkapnya Robert Quilliam, seorang pakar genetika dari Albert Einstein College Amerika Membuktikan bahwa rekam atau sidik laki-laki terhadap perempuan akan hilang setelah 120 hari Dalam penelitiannya di sebuah pemukiman muslim di Afrika Beliau menemukan bahwa kebanyakan perempuan di sana Hanya memiliki satu rekam jejak laki-laki Karena mereka hanya berhubungan dengan suami sahnya saja Sementara perempuan di pergambungan muslim Memiliki lebih dari satu rekam jejak laki-laki Bahkan kabarnya setelah melakukan penelitian tersebut Beliau memeluk Islam Pada penelitian lain Seorang alih toksikologi dari University of California Dan Direktur Penelitian Laboratorium Hidup di Amerika Serikat Dr. Jamal Adin Ibrahim Menjelaskan bahwa perempuan memiliki sistem imun yang khusus Dan mampu mengingat objek asing yang masuk ke dalam tubuhnya Masuknya objek asing yang berbeda Sebelum 120 hari Terbukti membuat sistem kekebalan tubuh perempuan menurun Yang secara alamiah dapat meningkatkan potensi ikan kerahim Serta payudara Sampai saat ini Kajian tersebut masih menue pro dan kontra Ada yang menganggap kajian tersebut sebagai sebuah kebenaran Dan ada pula yang menganggap sebaliknya Sebagai seorang muslim Kita hendaknya bisa mengambil hikmah dari masa idah Yang sudah diatur dalam syariat agama kita Dengan menjalani masa idah Baik karena suami yang meninggal Atau karena perceraian Maka seorang perempuan dapat memastikan Apakah di dalam rahimnya terdapat gandungan janin atau tidak Dan apabila ada jodoh yang datang setelah menjalani masa idah Maka tidak akan ada keraguan darinya Terima kasih telah menonton!